Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehatan kita semua Swastiastu Pertama saya ingin menyampaikan perlomenan maaf Bapak Kepala Badan Reset dan SDM yang sedianya beliau akan membuka acara ini pada pagi ini karena mendadak pada acara Raktor Satgas 115 dengan Ibu Menteri di Jakarta kemudian lanjut dengan High Level Panel Discussion untuk Sustainable Economic nanti siang jam 13 kemudian jam 5 ada rapat lagi dengan timnya Bu Mari untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ke Marine Debris dan lain-lain Walaupun itu semoga semoga terwakilan saya tidak mengganggu hipatnya acara ini yang saya hormati Kepala Biro Keuangan KKP yang hari ini mungkin mesti jalan ya menuju ke sini kalau sekalian nanti akan hadir Kepala Biro Keuangan yang saya hormati Kepala Biro STM Aparatur KKP atau yang mewakili sudah hadir yang saya hormati Misketur 3 Misketur Jenderal KKP juga nanti hadir akan ketuburan kita siang ke sesi panel jam 13 lebih kurang yang luar biasa yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Dinas Kabupaten Kota yang menangani urusan perikanan kelautan atau yang mewakili dari seluruh Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Rio Kepala Rio Sumatera Selatan Bangka Blitung Jambi Pembulu dan Lampung Terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya terhadap Bapak Ibu sekalian karena ini merupakan komitmen kita bersama bagaimana membangun sektor Kota Perikanan di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluan Perikanan BRP UPP Palembang dan seluruh jajaran para pejabat lingkup Balai Riset Palembang ini termasuk para peneliti para profesor para peneliti dan sekalian Yang saya hormati Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluan Perikanan BRP 3 Medan Pak Iku hari di sini Terima kasih Pak Yang paling saya banggakan hari ini adalah para penyuluan Perikanan dari 10 Kabupaten Kota ya 10 Provinsi 31 Kabupaten Kota penyuluan adalah sebagai ujung tombak KKP dalam mensukseskan program KKP mari kita lihat nanti perannya sejauh mana dan sejauh mana kita akan juga evaluasi ke depan akan seperti apa para penyuluan hari ini sekalian yang berbahagia dan seluruh undangan yang tidak bisa sebut satu persatu mengawali acara ini saya ingin mengajak kita semua untuk mari sama-sama memadahkan puji syukur pada Ratul Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang makuasa kan atas izinnya atas perkenannya serta limpahan rahmat dan perunianya kepada kita semua terutama nimah kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam rapat koordinasi penyuluhan Peloton Perikanan Wilayah Barat Regional Sumatera tahun 2019 mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua dan juga ada manfaat besar bagi masyarakat binaan kita di lapangan Pak Kepala Balai berkumpul sekalian Pak Kepala Binas teman-teman para penyuluh dan sekalian yang berbahagia sesuai dengan tema perayaan 74 tahun Republik Indonesia perayaan pemeriksaan yaitu dengan mengusung tema menciptakan SDM unggul Indonesia maju pertanyaan pertama apakah kita selaku pejabat selaku peneliti selaku dosen selaku instruktur budi suara dan khususnya penyuluh sudah menjadi bagian SDM unggul untuk memajukan Indonesia atau kita pada posisi menjadi beban bagi negara di sekedar penting sehingga negara menjadi lambat kemajuannya karena kinerja kita yang lambat misalnya dan selaras dengan pernyataan Presiden Indonesia pada sidang kabinet paripurna 23 April 2019 di Bogor saat itu bahwa prioritas utama kita ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidas dengan baik didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga menjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui ketajalan yang jelas terukur dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat kata kuncinya ternyata banyak sekali SDM kata kuncinya anggaran yang tepat sasaran pada kata kunci ini kita Kementerian Keltangan dan Perikanan BDSDM dan penyuluh perikanan itu kira-kira menghabiskan anggaran hanya untuk membiayai penyuluh dalam setahun 560 miliar untuk bayar gaji BOP dan tukin penyuluh setengah triliun mudah-mudahan tepat sasaran mudah-mudahan tidak menjadi nanti sesuatu catatan dari BPK dari SPRAG atau dari auditor lainnya RAKOR ini dilakukan diantaranya dari BIP BIP Apakah anggaran sangat terlalu lebih itu efektif dan efisien dan berapa gambar positif yang bisa kita lihat dan kita hitung di lapangan setelah kita menerikan kuat lebih kurang sangat terlalu untuk hanya bayar kredit dan BOP itu penyuluh kenapa karena ada punci tadi dari Presiden anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas berapa yang meningkat kelasnya dari kelompok yang ditembina kemudian yang paling penting kita bekerja dengan peta jalan dengan roadmap yang jelas dengan rekena aksi yang jelas dari awal saat trakolog pertama saya mengatakan bahwa kita harus punya peta jalan 5 tahun ke depan action pendal 1 tahun pertama teruang tidak apa sehingga 2 tahun akan jadi apa kelompok ini dan tahun kelima itu akan graduasi akan menjadi ekspor atau akan menjadi pengusaha mandiri dan lain-lain atau ketat memerlukan bantuan pemerintah besok pakaparan akan menyampaikan sambutan pengarahan 3 mata kunci yang akan jauh sampaikan yang pertama fungsi penyurut yang enlightening memberikan pencerahan kepada para pelaku usaha binaan yang kedua enrichment memperkaya wawasan para penyurut para para pelaku usaha yang ketika penyurut itu menjadi agent of development atau empowerment kalau menjadi agent of development datang kepada undang-undang 16-2006 sangat jelas disana bahwa salah satu tugas penyurut itu mendesiminasi hasil riset untuk para pelaku usaha kita lihat kita lihat dari ini Pak rapor ini apakah penyurut sudah berkoneksi dengan hasil riset yang bisa mengembangkan pemahaman baru penerapan intik dalam sektor berikanan yang menjadi pinaan berapa teknologi yang diadopsi oleh para pelaku usaha di lapangan yang ditransformasi melalui penyurut kita sehingga 60 miliar itu Pak terlihat ada sesuatu itu arah presiden yang pertama yang kedua pada sidang kabinat terbatas 12 keburu 2018 ini lebih jauh lagi presiden mengatakan bahwa tadi era pembangunan nasional depan adalah era pengembangan SDM dan pendidikan vokasi oleh karena itu seluruh pengembangan lembaga diminta untuk mempersiapkan kerja besar ini dengan baik ini arahan presiden dan kita menjadi bagian dari Pak KB penguatan penguatan sumber dari manusia menuju manusia unggul ini memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja jadi kalau dikatakan SDM unggul kalau kita sudah mengaku unggul maka sesungguhnya lihat di lapangan adakah testimoni dari pelaku yang kita bina itu sudah meningkat produktivitasnya bukan di lapangan tetap tapi memang ada rin mereka meningkat kelasnya dan apakah kita sudah mampu mewujudkan bahwa para pelaku usaha yang kita bina itu betul-betul punya daya saing kenapa tidak bisa dihindari ketika kita mengakui meratifikasi masyarakat ekonomi Asia itu sudah pasti orang penegak kerja produk luar masuk tidak bisa diberkati apakah para penyuruh KKB ini sudah mampu menciptakan produk baru ada produk Indonesia yang bisa menggantikan produk yang tidak biasa impor dari Malaysia jangan sampai kita terus mengharapkan kegaraan begitu besar tapi lele saja impor dari Malaysia kan sekarang faktanya begitu kita impor di Batang itu lele milah terimpor dimana kita berada pada saat itu menjadi pembeli lele impor oleh karena itu lebih sekalian saya ingin menyampaikan satu kajian penting dan kata-katanya jelas sekadar di sini ada bahwa pembangunan sumber daya manusia itu memang punya tantangan tersendiri dan tidak mudah kita lakukan data dari Bank Dunia ini masih angkat datanya tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara sementara di tahun yang sama Business World memaparkan bahwa peringkat daya sains SDM Indonesia berada di rating 45 dari 63 negara peringkat ini masih kalah dari dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang masing-masing pada peringkat 13 dan 22 ini ini real SDM ini real SDM kenapa saya angkat ini bapak sekalian karena kita berada pada lingkungan para penyuluh ini bagian dari kami di bus bagian dari KKP berada pada bagian riset dan SDM jadi kalau bicara SDM di kanan se-Indonesia jadi kita kalau bicara bagaimana si para pelaku utama di lapangan yang penyuluh dan kita bersama-sama dalam hal perubahan sikap perubahan mainnya bukan orang lain kita para penyuluh kalau berbicara bagaimana transfer knowledge teknologi kepada para pelaku usaha di perikanan penangkapan budidai dan lain ya penyuluh karena penyuluh dalam ujung tompaknya yang paling dekat dengan para pelaku usaha oleh karena itu tentu saja para penyuluh dalam peridor koordinasi para kepala dinas belakang berikanan kebanyakan 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 tidak mungkin kita pisahkan tidak bisa dinampikan kenapa karena wilayah kerja para penyuluh walaupun bagian penting dari kakapi berada pada wilayah kerja dinas belakang ikan kebanyakan kebanyakan kapasitasnya kita beri pengawaran tugas belajar ijin belajar beberapa lintas sudah berangkat sampai 2 S3 untuk berangkat kemarin saya melantik penyuluh di Denpasar itu itu langsung pamit pak memizin bulan depan kami berangkat ke Korea untuk program master ada yang produk dokter dan lain-lain kenapa karena penyuluh punya hak yang sama dengan pegawai tangkapnya lainnya sama dengan kita untuk itu kami juga memohon dukungan dari para kepala dinas pemubatan kota apabila ada teman-teman kami para penyuluh yang tugas belajar dan juga belajar mohon dapat dukungan dan rekomendasinya tidak hanya itu beberapa penyuluh ditawarkan menjadi dosen di politik selatan perikanan se-Indonesia masalah mampu sebagai dosen bagus sekali teman-teman para penyuluh dan Bapak-Ibu para kepala dinas kotaan perikanan saat ini ini masih klasik pembangunan di sektor kotaan dan perikanan masih dihadapkan pada permasalahan mudah-mudahan masih cepat selesai ya itu permasalahan illegal fishing apakah penyuluh berkontribusi untuk IWF fishing kompeti atau jangan sampai penyuluh mendukung kegiatan illegal fishing degraderasi lingkungan pesisir dan lautan terus Pak terus terjadi dimana-mana ada pengomboman ikan ya Pak menangkapkan dengan racun itu kalau saksikan oleh menteri yang dijewar pertama Pak kami di BWSDN dimana penyuluh dengan pokmas seluruh seperti itu setiap ada Twitter masuk ke pusat kementeri kejadian-kejadian di lapangan selalu ditanyakan ada berapa penyuluh di sana coba tanya bagaimana reportnya para penyuluh apakah bisa memonitor dan lain-lain kemudian persoalan yang klasik juga misal permodalas ini selalu dilaporkan Pak Pak Direktur Pak Badan Bum Menteri kami ingin usaha ABCD kami-kami tidak punya modal ini padahal kita sudah punya LPU MAP ada BLU yang bisa diakses oleh siapapun kecuali PNS terkira oleh PNS harapannya ini juga menjadi salah satu fungsi dari penyuluh memfasilitasi jadi salah satu konsepnya ke depan para pelaku usaha yang akan membuat proposal untuk mengejutkan bantuan alat atau perasaranan juta kapi atau mengejutkan modal usaha LPU itu ada dibina oleh ini binaan penyuluh siapa penyuluhnya kemudian di-endorse oleh kepala dinas tempat supaya tidak langsung-langsung jadi kepala dinas harus ada memberikan endorsement itu ya ada approval bahwa ini itu seperti itu jadi antara pemohon nanti di predikasi oleh penyuluh termasuk permodalan saya bukan memperpanjang lingkar tetapi ada persoalan baru sekarang di LPU NKP tahun dulu itu jadi ketika pengusulan misalnya begini ini motong langsung masuk ke atas langsung ke Jakarta pada 1,2 miliar tahun sekarang sudah malu terasa beberapa lokasi tidak mampu membalikkan siapa yang diselamatkan penyuluh maju pak kebetulan ada beberapa yang didampingi oleh para penyuluh kita ada penyuluh benar bantu disitu saya lihat namanya ada penyuluh PNN disitu ada persoalan sekarang jadi apa namanya itu ada meningkat dari persentase macetnya dari 4 saya harus masuk ke antar 12 kalau sampai 12 itu berbahaya ini salah satu fungsinya oleh karena itu penyuluh kedepannya juga kita harapkan ya kita harapkan untuk apapun coba kita belajar mengambil dari kajian jadi bersatunya badan lidbang KP dengan BPSDM KP menjadi badan riset dan SDM KP sebetulnya ini satu momen yang sangat baik untuk kita betul-betul berkolaborasi dari dulu sampai itu ada pusat riset berikanan pusat riset pelautan ada pusat pendidikan ada pusat perhatian dan penyuluhan balai besar sosek balai besar bioteknologi sosek mungkin bisa membantu kita untuk melihat bagaimana kinerja ekonominya dan khusus ada penyuluh kita luar biasa ini power kita ini jadi ini saya Pak Arief agak-agak kuas-kuas Pak di Sumatera Barat ini Sumatera ada berapa Danau Danau Manindau Danau Singkal sebentar lagi akan kami kematian masa karena karena apelik itu terlalu sedikit dari karena persoalan ekologi soal cuaca karena dinamika alam semesta itu jantik jantik luhur cirata pelangganan di bulan September waktu November tiap resep itu upfilling dan kematian mahal sampai di bulan dan lain-lain apakah penyuluh sudah dapat informasi dari pusat resep tentang kapan kapan terjadi prediksi untuk kematian masa di berbagai tanah itu tahun dulu kita harus jadi harus mengalirkan hasil resep ini jangan sampai kematian masal terjadi laporan hosting koran LSM lapor kemana-mana besok kita saya peneliti koron pembelakangan diteliti ambil santau lain-lain periksa lab tidur tahun depan mati pelati masal tugas kandaki peneliti turun ke lapangan kita harapkan kita seperti itu ada early warning system 3 bulan sebelum kejadian penyuluh sudah pegang satu catatan peti as a research untuk dibawa kepada kelompok-kelompok pembedaya disampaikan dikumpulkan di saw meeting Bapak Ibu ini sudah bulan september sudah bulan agustus mungkin biasa yang akan terjadi seperti ini perhitungan prediksi dari para pembeli akan terjadi seperti ini tolong Bapak Ibu atur pola tanah kapan Ibu sekarang dipanir sebelum kejadian ini itu penyuluh beramal saya research itu bermanfaat bukan research abal-abal bukan penyuluh yang tidak tahu apa jadi ada di 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 petani ada discovery learning oh saya bisa menemukan bulan ini akan jadi kebiasa ada learning organization terjadi disana persen pembelajaran jadi semua orang belajar disitu ada proses research tujuannya jelas untuk menyelamatkan para pelaku usaha bukan desa untuk kum dapat profesional saja kemudian disitu ada penyuluh juga tambah filter oh ada sistem seperti ini itulah pembelajaran oleh karena itu waktu sekalian saya sedang merancang agar penyuluh menjadi jabatan profesi bukan jabatan yang tidak ada value bagaimana caranya seluruh penyuluh kita akan disekolahkan ke pendidikan profesi dikat profesi jadi penyuluh mereka sendiri dikat profesi karena jabatan profesi ada tujangan tersendiri di kemen partil supaya tidak masih betukin nanti profesi profesi artinya profesional ada levelnya oleh karena itu salah satunya kita akan mencoba membuka satu program di samping pasca sarjana S2 dan S3 di Jakarta kita akan buka diklat profesi khusus dan profesi penyuluhan sehingga penyuluhan itu lulusan diplomatika dari politeknik diplomatik sekolah diri perikanan dari mana kagana perikanan yang ingin menjadi penyuluh tidak serta mereka langsung jadi penyuluh penyuluhan itu penyuluhan jabatan jabatan profesi diklat dulu setiap profesi Anda berlayak dikenyuluh itu berdepan dan akan diberkain itu terdepan itu salah satu kabin para penyuluhan jadi dari sisi kondamin bangun karena membangunkan kondaminya bangun bukan kondaminya kondaminya Kenapa? Seluruh kegiatan kehidupan ke depan ini, apalagi transfer teknologi, harus punya sertifikat kompetensi. Bapak itu bisa bayangkan. Saya dengan Pak Aparkan yang juga sedang mendesain ya, Pak Api, dengan Pak Api, itu sudah melakukan peraturan Menteri bahwa seluruh operator yang bekerja di sektor perhotelan wajib bersendifikat kompetensi sebagai level yang masing-masing. Sehingga begitu dilakukan, sekian puluh ribu orang yang jadi operator di perhotelan itu dirumahkan, dipenuhkan. Bayangkan kalau tuntutan Eropa, Uni Eropa, atau dari Pasar dan Amerika dan lain-lain, meminta agar seluruh interseprikanya di Indonesia, Pak Api-Pak Api itu, yang ada persendifikat RACCP, atau SPI, wajib didukung oleh seluruh pegawainya yang bersendifikat kompetensi. Tentu pada depan yang masing-masing. Saya cek kelapa, ada empat tibu, ya empat tibunya, pabrik besar saja, namanya Medan Canning and Process Industry, yang sudah puluhan tahun menjadi eksportif dan besar perusahaan itu, Kita cek, sehingga bagus karyawati ibu-ibunya, dan mulai produk cukir sampai aw, tidak ada proses pencucian dan lain-lain, pemupasan kepalu, bikin head test, skinless dan lain-lain, sampai packaging, sampai di packing, sampai masuk lagi ke mobil box, berangkat ke bandara atau ke pelaruan. Saya tanya satu-satu, ibu sudah berapa lama kerja di sini? Belum lama pak, ber28 tahun, 30 tahun. Ibu bersendirian. Tidak. Kok ibu pakai ini, tutup kepala, tetap bos, supaya rambut itu tidak jatuh ke udang. Kalau jatuh ke udang, udangnya jatuhnya jadi murah. Itu pak pemakanan. Tapi dia lakukan tiap hari, supaya tidak ada pencemaran dari rambut. Kenapa ibu pakai masker? Bukan karena asap. Kalau di sini kan asap sedang. Karena pak, kata bos, yang sampai ada air lula dan lain, dia tuh ke produk, nanti produknya jadi murah. Maksudnya kan pertaminan pak. Kita tanya aja. Ibu kenapa itu pakai sarung tangan? Ketanya supaya bersih. Ya hygiene pak. Semua standar SOP dibilang hygiene dan sanitasi, dia lakukan. Tapi dia tidak paham apa itu. Tapi dia pemerintah. Kemudian, kenapa ibu udangnya dikasih es? Supaya tidak bau banget. Semua rangka ini sudah dalam rangka menjerminan butuh. Pertanyaannya. Kalau nanti Indonesia atau Menteri mengeluarkan peraturan menti bahwa seudah senti kanan. Dan tuntutan keropa. Harus bersetidat pembedahan. Kira-kira mereka kemenangan ke sini. Ratusan riba orang akan menganggur akan diusipan dari pabrik ke depan sini. Nah ini satu topik yang penting juga. Jadi ini satu topik yang kita bahas di RKL ke depan. Kita memberikan sertifikasi kepada perempuan. Nah kalau pegawai pabrik saja seperti itu. Bagaimana dengan penyuruh yang akan menjampingi para pelaku? Karena penyuruh itu tidak punya batasan. Penyuruh itu tidak punya batasan hiratius saya lihat. Penyuruh itu tidak punya batasan. Penyuruh itu tidak punya batasan hiratius saya lihat. Penyuruh itu tidak. Padahal pegawai tetapi Pegawai nya saya penyuruh ini Bagai dari pusatku Tapi bisa ada di semangat Tanpa SKT Tanpa surat tugas Dan penyuruh itu tidak ada patasan kerja saya Mau nelayan terresonan yang subsisting Nelayanya sudah ada manjuk Sampai pabrik perikanan yang besar Itu rekeningnya penyuruh Mari kita lihat Berapa penyuruh yang sudah masuk ke pabrik-pabrik besar Memberikan penyuruhan Oleh karena itu Inilah perlunya Namanya Bu Bu apa Kita akan memberikan sertifikat profesi penyuruh Jadi ini penyuruh Jadi ini penyuruh Jadi ini penyuruh Jadi kita ada penyekaran dulu Mungkin sekarang akan dipobor Atau dimana bisa pikir ya Itu beberapa hal bagus sekalian Kenapa Karena kedepan penyuruh itu Harus mampu Mengkolaborasikan Hasil-hasil riset Dengan dunia nyata Di dunia kerja Para minang kita Dan itulah yang namanya Penyuruh menjadi transformer Mentransformasi Ya Ipek Kepada pelaku usaha Kenapa? Karena penyuruh itu kan Tugas ada misi yang luar biasa sangat dalam Yaitu Perubahan skala Dari pelaku usaha Perubahan mindset Yang ternyata jorok gitu ya Temen-temen datang menjadi di hygiene Itu tugas di dulu Nah Saya kira Itu Beberapa hal Ya Mengenai Penyuruh gitu ya Kemudian Dan Satu hal ya Mengingat para penyuruh Dan kita ini Jangan sampai nanti Keujiban Legalnya Diabekan Periksaan Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistem penyuruh pertanian Perikanan Dan penghutanan Dimana salah satu tugas Penyuruh pertanian adalah Menyampaikan informasi Dan teknologi Kepada Sesama pelaku utama Dan pelaku usaha Nah Disini ada proses Deseminasi Hasil Hasil Reset Mari kita lihat Berapa penyuruh Yang sudah melakukan Deseminasi Hasil Reset Dimana dilakukan Kedepan mungkin ikutnya Kesalahan apa Bisa jadi seperti itu Ikutnya penyuruh itu Itu mungkin Kenerganya Sekarang di Deseminasi Kalau begitu Maka akan maju Pak Usaha Perikan Kemudian Bagus sekalian Saya ingin menyimbung sedikit Juga Juga bahwa Penyuruh itu Kan kita kasih tugas Beberapa hal Tapi yang pasti Bahwa Setelah kita Tanya Ini kan Oksesnya Pata Badan Dan Menteri Bahwa kita Ada produk Mungkin Indonesia Penyuruh Tugasnya adalah Mungkin Benda Kelompok Kelompok Penguatan Kelompok Penggabungan Kelompok Formalisasi Kelompok Menjadi Koperasi Legalisasi Koperasi Pasar Kemudian Membangun Tawasan Bisnis Perikana Kemudian Datangannya Kampung 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 Lereng Kampung 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 Menjadi Desa Inovasi Menjadi Kecapatan Inovasi Menjadi Wilayah Dan Jadi Wilayah Mem dilipasikan Sebagai Wilayah kumpulan ikan hasil kerja dulu ada gak Pak? dimana desa inovasi itu? dimana desa yang dipersihkan sebagai acuan nasional oleh karena itu Pak kalau gini-gini lihat di Bangkok Pak Malaysia, Bangkok, seperti itu jadi ini penting tentu saja ini oleh karena tidak mungkin Pak lepas dari fungsi-fungsi dan program kerjaannya dari dinas sebagai penerang kebebatan kota tidak mungkin Pak nah, sisi lain saya disampaikan untuk sekalian, mohon dikit Bapak Kepala Bapak 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 Binas saya ingin mengatakan kepada para penyuluh ini bahwa penyuluh ini adalah sebagai ASN Makati yang punya perang luar biasa karena ini tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan publik di masing-masing wilayah kerja. Ini satu kehebatannya. Oleh karena itu, sekali lagi, memang sudah pasti bahwa kita dituntut profesional, bebas dari generasi politik, seterusnya dari praktek-praktek korupsi, korupsi, dan lain-lain bahasa. Itu segera tentang penyulung, nanti mohon bantuannya, nanti kita berdiskusikan, nanti ada-ada di. Pada hari ini juga saya ingin mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak-Ibu, para Kepala Minas Bapak-Ibu, yang telah hadir di acara ini, dan juga kepada teman-teman panitia dari Pusat dan Satin Kal, Meledan dan Palembang, atas keselenggarannya acara ini. Pesan saya kepada teman-teman para penyulung, jagalah amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. itu pertama. Dan kami memang harus percaya sepenuhnya kepada para penyulung. Jadi kejujuran, lewat etas ini berpulit dikunci oleh dirinya sendiri. Kenapa? Bahkan Pak Adiknya sepuluhnya sepuluhnya kota yang selalu mati. Kami di Jakarta, Pak Adik di Palembang, Pak Tipu ada di Medan. Penyulungnya ada di mana-mana, tapi di kecamatan. Jadi memang keadaan penyulung di kelompok itu memang ya karena niat bersihnya itu. Kejujurannya ada juga kelompok. Tapi kami sangat percaya bahwa itu dilakukan dengan yang sangat baik. dan oleh karena tentu saja penyulung juga punya niatan yang sangat bersih untuk membunuhkan masyarakat di Nane. Itu yang terjadi Pak. Jadi Pak Perno ini seperti salah satu media saja untuk kita bersatu rahmi, berkumpul gitu ya, dan kita ada sharing. Oke. Begitu sekalian, tadi panitia yang melaporkan ada dua hal penting di dalam perusahaan ini. Yang pertama, mengenai penguatan kebijakan pembinaan penyuluhan. Jadi tadi beberapa sudah saya singgul penguatan kebijakan, diantaranya bagaimana SDM Penyulung ini setelah kita mulai dari asesmen nasional, di dalam perbanyakan pria, untuk apa sih Pak, kamu sudah tua, boleh asesmen dan lain-lain. Karena kita ingin memberikan kelas kepada para penyuluh, bahwa ini adalah kelas-kelas yang memang sesama seperti pegawai AKP yang lain, karena seluruh PNS KKP wajib mengikuti asesmen. Dan abang, terima kasih kepada Pak Pak Penyulung, kemarin, tahun kemarin apa ya, awal-awal tahun ini, pelaporan LHKSN itu seluruh penyulung melaporkan juga. Walaupun saya sangat jauh yang menjangkau. Saya di Jakarta, penyulung ada di Manokwari, ada di Papua-Warat, ada di Manoma, tapi Anda itu bisa perasaan lebih baik. Jadi, bagi sekalian tentang spot of control ini, momen yang dimanfaatkan negatif, gitu ya. Tapi betul-betul membangun kesadaran bahwa sayang Pak Gawai AKP bersama Bapak-Ibu Pak Kepala Dinas, tugasnya ibadah membangun ekonomi masyarakat, di mana-mana, di lainnya masing-masing. Baru nanti ada absensi, ada laporan penerja dari lain-lain seperti ini. Sekarang itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk para panggilan ini, mungkin sambutan hebatnya besok dari Pak Kepala Badan ya. Jadi mudah-mudahan, Bapak-Ibu, khususnya para penyulung, masih ada stay bersama kita di sini, ya. Kira-kira jam 10, ya, kita akan kita tutup, ya. Besok, setelah kita membuat satu resume, kesimpulan dari ini, kenapa? Karena kesimpulan ini akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk melakukan PNK Presiden. Karena kalau penyulung ini masuk Pak, saya ke sana. Pelatihan, penyulung, saya bisa ke Presiden. Makanya saya was-was betul ini, kalau teman-teman sudah sungguh-sungguh menjadi penyulung, suatu ketika saya tanya oleh auditor internal maupun eksternal, ini perlu bertanggung jawabannya dengan sangat baik. Untuk itu, kami mau dukungannya kepada teman-teman, para penyulung, dan mohon juga kepada para panggilan, para panggilan, untuk bersama-sama kami, bagaimana sama-sama mengembangkan wilayah kerjanya yang bertanggung jawab kita semua. Demikian beberapa hal, oke ya. Yang kedua Pak, apa-apa tadi? Persiapan pengalian sarapas. Saya ingin sampaikan berarti bagus sekali. Dua tahun KKP disclaimer dari BPK. Berangkat dari mana? Berangkat dari mana? Berangkat dari laporan keuangan dan aset. Perbetulan ini kita mengundang Kepala Gerau Keuangan, Inspektur 3, dan merangkat. Jadi begini. Saya ingin sampaikan begini. Tentang aset penyulung yang dulu pernah disampaikan kepada para penyulung tahun berapa? Tahun 2006, 2007, 2013. Itu catatannya begini. Dan kami sedang merangkat penyulungan kembali. Dan BPK sudah meneliti. Ada beberapa catatan. Jadi ini misalnya begini. Pengadaan sarana dan para sarana penyulungan tahun 2006 sampai 2015. Sebagai contoh. Ini contoh saja lah. Untuk dua satpintal ini. Sepuluh provinsi. Itu HP saja. Ada nomor 28 HP. Handphone. Sepanjang tidak ada yang bagus. Tetap dikatakan. Setidaknya kita akan penghubungan atau penghubungan. Untuk tahun yang terakhir. Sepeda motor. Ada 189 HP. PC, printer dan UPS. Ada 13 HP. Dan lain-lain. Sampai ada speedboot. Ada perahu motor. Ada peralatan pos penyulungan. Ini banyak sekali Pak. Dan tahun ini kita sedang. Kebetulan. AKP sekarang. Dan Indonesia umumnya. Sedang melakukan re-evaluasi aset. Jadi diantaranya. Mungkin nanti ada penjelasan ya. Dari penuh keuangan. Memilih langkah-langkahnya. Dan insya Allah. Tahun ini kita mencarankan. Dari 20. Kita mulai garap total. Demikian beberapa hal. Pak Kadis, Bu Kadis mau dukungannya. Agar penyulung ini betul-betul dapat berdaya guna. Bermanfaat. Dan setengah triliun itu ada hasilnya Pak. Bermanfaat. 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 Heb. Alhamdulillah, paham.. Terima kasih. Saya ingin selamat menikmati.